Intro Ini dari dunia atlet karate, atlet salsabila, raih medali perunggu Gimana Amel ini Puan Siska ya, meraih medali perunggu di babak kualifikasi Puan 2024 Yang diadakan dengan di tanggal 25 hingga 27 Agustus 2023 Iya, ini tepatnya di Kalimantan Selatan, CSI, betul sekali Dan dirinya berharap nih CSI ya, ini banyak mengikuti event dan juga try out CSI Baik di dalam negeri maupun di luar negeri Nah, cek teman semua luar biasa, prestasi demi prestasi diraya oleh Putra Putri Riau ya Dalam penyambutan tim Forky Riau, Kepala Tim Kontingen AKP Raffidin Dan menyampaikan rasa syukur ditegaskan perjuangan ini belum berakhir TC yang selama 3 bulan ini diadakan di Rumbai berkat bantuan Kadispora Untuk persiapan Puan nanti akan ditambah jadwal TC Kedepannya atlet akan bergabung dengan atlet-atlet pelatnas dalam persiapan Puan Parisman Ihwan telah berkoordinasi dengan PB Yang pasti selama pertandingan kita betul-betul fight Karena lawan kita memang merata, tanggungnya merata Jadi selama pertandingan kita memang menghadapi lawan-lawan yang cukup berat Lawan yang cukup berat dari pertama dari Jawa Sementara itu atlet Amel Salsabila yang meraih medali purunggu berharap Kedepannya dapat lebih banyak mengikuti event dan tryout Baik di dalam negeri maupun ke luar negeri Karena provinsi yang berada di Pulau Jawa jam terbang dan tryoutnya sekali 3 bulan Paling berat ketemu sama di semifinal Jawa Timur Itu atlet nasional dari pelatnas Bagaimana selama ini dengan persiapan latihan Persiapan latihan Pak Jorin Terus itu dengan mengikuti program-program mereka Hasil yang diperoleh Forky Riau dalam babak kualifikasi pon yang diadakan di Provinsi Kalimantan Selatan Yang berlangsung selama 3 hari Dari tanggal 25-27 Agustus 2023 ini Meloloskan sebanyak 8 atlet untuk pon 2024 di Aceh dan Medan Fresti dan Danata melapukan